Inilah dua buah blok kiosk pertokohan swasta mutiara yang dibangun di jalan Angsana. Bangunan tampak memanfaatkan habis sisa tanah, sedangkan bagian atap dan turunnya air tetap jatuh di atas terotor akses jalan ke lokasi wisata air santri. Sementara kondisi sama juga terjadi di sisi lain. Kedua blok pertokohan milik perorangan itu dikhawatirkan berdampak terhadap estetika dan pandangan kumbu saat menuju kawasan wisata air santri. Terkait dengan itu PT Pasar Bautum Batuah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banjar mengaku akan berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap site plan pertokohan itu. Saya dalam hal ini terkait dengan adiknya. Pergiatan pembangunan memang bukan kapasitas PT Pasar Bautum Batuah, tapi dalam hal ini kita bisa segera mungkin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga nanti menerima bantuan untuk meninjau lokasi dan mungkin nantinya melihat bagaimana struktur bangunan yang sudah menjadi bangunan pertokohan, apakah nantinya sudah sesuai atau tidak. Terima kasih terkait dengan pembangunan pertokohan mutiara di kawasan Pasar Bautum Batuah, Martapura. Terima kasih sudah ada info seperti ini yang akan kami tindaklanjuti terkait dengan apakah ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar seperti halnya garis sempadan atau jarak antarabangunan. Ini akan kami turunkan tim pengawasan. Hari ini akan kami turunkan tim pengawasan untuk melihat langsung terkait dengan hal-hal-hal saja yang kemungkinan atau akan ada pelanggaran terhadap aturan. Nah apabila memang ditemukan, paling tidak kita awali dari sanksi administratif untuk penertiban bangunan tersebut agar bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap IMB di Kabupaten Banjar pun dipertanyakan. Hal ini mengingat terbitnya IMB dari instansi terkait, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi di tengah upaya penataan kota Martapura. Tarik Dasi Tompul, Duta TV, Martapura.